Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai gimana kabarnya mudah-mudahan baik-baik aja ya guys Oh ya video kali ini aku mau mudik Mau ngajakin kalian mudik ke kampungku di Surabaya Mudikku kali ini sangat berbeda aku nggak sendirian Seperti biasa ditemenin sama dua kucing dua anak bulu Karena memang di rumah nggak ada yang ngerawat Aku pulang kurang lebih sembilan hari Jadi aku tuh cuti sembilan hari guys Dari hari ini sampai satu minggu ke depan Karena memang di Surabaya di rumahku lagi ada acara Jadi aku harus pulang Dan ini dia barang-barang yang aku bawa guys Di bagasi Karena aku bawa kucing Itu ada dua makanan Terus ini Perlengkapan mandinya dia Ini Itu semuanya vitamin Hair dryer Kemudian itu juga makanan di dalam plastik merah Terus itu roll-rollan untuk ngebersihin bulu Ini Di dalam plastik hitam ada liter box Ini tempat minumnya si kucing Kita masuk ke kabin tengah Nah Ini ada koper Ini barang-barangku Disitu di bawah ada Liter box Nanti kalau misalkan di perjalanan si kucingnya udah ngaung-ngaung Itu mungkin dia mau poop Terus itu ada Jazz Blazerku disitu Aku gantung Itu ada Tripod Kemudian ada tas laptop Kamera Sama ring light Ini Sanitizer spray Untuk sterilin Terus Ini dia Si anak bulu Ini mumut Ini cio Dia bakal nemenin aku Perjalanan kurang lebih 12 jam Non-stop Kalau aku gak capek Kalau aku capek ya bisa 15 jam baru nyampe Mudiknya sih Sendirian Barang-barangnya seperti orang pindahan Ribet ternyata ya guys So aku menikmati itu semua Karena aku gak mungkin tinggalin si kucing-kucing di rumah sendirian Gak ada yang ngerawat Kalau cuman pergi sehari dua hari gak masalah Sembilan hari guys Bukan waktu yang sebentar Yaudah aku langsung mau gangkat dulu Nanti aku update lagi pas di jalan Oke sampai ketemu di jalan Selamat menikmati guys ini aku sekarang sudah nyampe di tol Cikampek tadi udah ngelewatin pintu tol Cikampek utama Alhamdulillah lancar enggak ada macet dan anak bulu dua-duanya di belakang juga enggak tenang anteng enggak ada berisik-berisik bunyi-bunyi apapun kayaknya tidur pulas tuh Tio Mumut mereka berdua tidur pulas mungkin karena dingin suhu di dalam kabin ini memang langsung aja aku bikin dingin banget supaya si anak bulu di belakang itu enggak kepanasan karena memang di rumah itu enggak pernah dikurung loh guys jadi anak bulu di rumah itu enggak pernah dikurung aku lepas gitu aja di rumah gitu ini udah berapa jam nih di dalam pet cargo pastilah mereka juga ngerasa kayak supek itu ya makanya aku bikin suhu di dalam kabin ini dingin supaya mereka bisa tidur dengan pulas pokoknya nanti aku update lagi buat kalian ikuti terus video aku ini adalah perjalanan aku dari Jakarta ke Surabaya bersama kedua anak bulu aku si Cio dan si Mumut jangan skip-skip video ini ikutin terus perjalanan aku ya guys nanti aku update lagi sampai dimana 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 pokoknya aku akan update-update buat kalian Oke aku sekarang mau fokus nyetir dulu ya guys selamat menikmati selamat menikmati guys ini aku udah melewati pintu tol Palimanan masih jauh sih sebenarnya perjalanannya cuman anak-anak bulu di belakang dua-duanya udah pada tidur pulas aku ngantuk aduh ya Allah nasib nasib nyetir sendiri ya begini guys tapi dengan aku nge-vlog seperti ini ngomong di depan kamera bikin video untuk kalian itu secara nggak langsung udah menghilangkan rasa ngantuk aku beneran beneran deh tadinya ngantuk tapi dialihkan pikirannya supaya nggak ngantuk dengan cara bikin vlog kayak gini ngobrol di depan kamera tapi kita harus tetep fokus nyetir ya guys aduh baru nyampe palimanan dikit lagi nyampe ke Semarang oh iya guys sebenarnya rencana perjalanan ku ini nggak naik mobil guys tadinya naik bis harapan jaya aku udah dapet tiket tuh booking seminggu yang lalu udah dapet tiket seharga 560 dengan yang slipper seat atau yang biasa disebut dengan first class nya dari harapan jaya tersebut nah pas last minute besok aku berangkat hari ini aku ditelepon sama PU harapan jaya katanya armada yang dari Surabaya yang double decker itu nggak berangkat dikarenakan lagi trouble guys ada masalah di AC nya jadi nggak berangkat so aku dikasih opsi sama orangnya mau di downgrade artinya kelasnya di downgrade atau mau di full refund ya aku nggak mau dong di downgrade aku tujuannya pilih yang first class bukan karena apa aku bawa dua ekor kucing modelnya first class gitu bentuknya kamar-kamar gitu loh guys jadi ada ada sekatnya ada pintunya kita bener-bener mendapatkan private room kita mau mau ngobrol kita mau ngapain aja gitu maksudnya nggak ngeganggu di tetangga sebelahnya gitu loh guys nah berhubung armadanya yang aku pilih nggak berangkat aku dikasih pilihan dong mau diganti armada tapi dengan kelas yang dibawahnya yang aku pilih ya otomatis aku langsung cancel lah aku bukannya nggak mau naik yang kelas eksekutif biasa bukannya mau gaya-gaya enggak tapi aku itu kan lagi bawa binatang tuh dua-duanya itu aku bawa nggak mungkin aku tinggal di rumah siapa yang rawat gitu loh guys aku ini memperhatikan kalau misalkan aku bawa binatang sampai nanti itu binatang itu tiba-tiba nakal bunyi-bunyi mulu gitu loh ngeganggu penumpang yang lain itu loh guys yang aku pikirkan gitu makanya aku pilih yang model kamar jadi aku dapat private room gitu loh ya udah akhirnya uangku dibalikin di transfer full refund 560 nggak ada potongan apapun karena bukan kesalahan dari aku so aku memutuskan di detik-detik terakhir ya udah deh aku naik mobil aja gitu udah gitu doang persiapannya jadi yang tadinya aku udah bawa koper gede koper gede banget mungkin ada kali 32 inch itu isinya itu nanti bakal aku masukin perlengkapannya si Chiyo dan Mumut baju-bajuku udah sama peralatan nge-vlog kamera segala macem tripod itu muat sih karena itu kopernya gede banget bis nggak ada timbangan bagasi dan lain-lain ya kan jadi aku mikirnya ya udah bawa ini aja yang besar satu tas ringkes semuanya bisa masuk semuanya sudah terplanning baikan ya guys ya tiba-tiba ditelepon kayak gitu ya udah deh jadinya aku bingung aku mau naik apa nih mau naik apa nih gitu mau nggak mau kan opsi terakhir aku harus naik mobil gitu nggak mungkin aku bawa hewan terus aku naik bis yang biasa maksudnya bis biasa itu bis yang tempat duduknya dempet-dempetan sama penumpang yang lain gitu loh aku nggak mungkin naik bis itu karena apa aku bawa binatang kalo binatang nanti meong-meong ganggu dong nah itu yang aku pikirkan makanya aku nggak mau yaudah deh akhirnya aku putusin naik mobil deh sekarang ini padahal kalo dihitung-hitung biaya transportnya kalo aku naik bis sendirian pulang pergi itu jauh lebih murah daripada aku naik mobil sendirian pulang pergi bisa dua kali lipat transportnya tapi buat aku nggak masalah sih aku nggak mempermasalahkan finansial segala macem tapi capeknya ini loh kalo lagi ngantuk gitu kan ya mau nggak mau aku harus berhenti gitu kan sedangkan aku juga pengennya pengen cepet nyampe rumah gitu tapi kalo lagi ngantuk banyak berhentinya ya gimana makanya kalo lagi ngantuk akhirnya aku ngevlog deh untuk mengungsin ngantuk gitu ya guys pokoknya ikuti terus lah guys video aku yang ini please deh jangan di skip-skip ya kan buat kalian yang belum subscribe tolong dibantu subscribe-nya dong ya oke nanti aku update lagi ya guys Hai guys ini aku sekarang udah sampe di tol Semarang Solo Alhamdulillah udah masuk di Jawa Tengah dan ini udah gelap banget guys udah malem banget nggak malem banget sih masih jam 8 tapi udah gelap karena kan memang jalan tolnya itu tol Trans Jawa itu kan nggak banyak lampu penerangan ya jadi terangnya jalanan itu ya dari mobil-mobilnya kita gitu ya guys aku nanti mau berhenti di race area yang biasa langganan aku pokoknya setiap kali aku ke Jawa aku selalu berhenti di race area Solo aku lupa kilometernya berapa itu race area-nya bagus gitu itu jadi langganan aku nanti aku mau berhenti di situ mau makan dulu karena memang aku belum makan sama sekali dari tadi so aku mau berhenti di sana sekaligus mau nurunin Mumud dan Cio mau aku kasih minum dulu kasihan nanti aku update lagi ya ini udah udah malem banget udah gelap ini aku pakai lighting ini ya aku tunjukin di jalan ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati